Intro Dalam rangka menyambut libur panjang Natal dan Tahun Baru, Pesona Nusantara di malam minggu semalam suntuk menyuguhkan wayang golek Ajen yang akan dikolaborasikan dengan Dakwah. Acara ini diadakan di lapangan terbuka kecamatan Lewimunding, Majalengka, Jawa Barat. Sebelum menyaksikan pagelaran wayang, para penonton yang hadir terlebih dahulu disuguhkan oleh Tari Pesona Nusantara. Setelah itu sebagai tanda akan dimulainya pagelaran wayang Ajen yang berkolaborasi dengan Dakwah yang dibawakan oleh Kiai Maman Imanul Hak, dilaksanakan terlebih dahulu prosesi penyerahan gunungan dari Kiai Maman kepada Ki Dalang Ajen. Ya poinnya dalam pengembangan pariwisata banyak yang bisa dilakukan termasuk strategi yang diperlapkan ya. Khusus untuk Majalengka ini, seperti tadi berkali-kali bakal disampaikan, memotensinya banyak dan komitmen dari pemimpin tertinggi, bangku kabupati, jajarannya, dan semua itu sangat sudah dirasakan dengan pengembangannya keparisataan di Majalengka. Jadi dengan kegiatan seperti hiburan event, atraksi-atraksi yang berkualitas, masyarakat dibuat kagum dengan pertunjukan wayang Ajen dengan didalangi oleh Ki Dalang Wawan Gunawan. Penonton yang menyaksikan pagelaran tersebut tidak habis-habisnya dibuat terpingkal-pingkal dengan gaya banyolan yang disuguhkan wayang. Pengemasan yang menarik, dengan gaya tutur humor dan berisi isu-isu terkini, bahkan tatanan lampu dibuat semeriah mungkin dengan permainan warna. Ini dengan adanya pertunjukan wayang ini adalah sebagai steiger ya, sebagai pemicu untuk semoga pertunjukan ini menginspirasi. Paling tidak grup kesenian yang ada di Majalengka, yaitu punya kesadaran untuk berkreatif, kreatifitas. Jadi kesadaran untuk kreatifitas, kesadaran untuk membangun sesuatu yang baru, jadi ada inovasi-inovasi. Jadi banyak tradisi-tradisi di Majalengka, semu-semu tradisi, yang terkadang hanya mengandalkan tradisinya. Tapi dengan konsep kekinian, tentu ada upaya-upaya inovasi, bagaimana tradisi ini bisa dikembangkan dengan teknologi, dengan kekinian, tapi tidak meninggalkan jati diri tradisinya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspen di Triberata TV, Salam Triberata!